Pemirsa Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi kurangnya pasokan makanan yang memadai ke kampung-kampung terpencil akibat konflik bersenjata di Intanjaya. Papua mengakibatkan warga khususnya anak-anak mulai kekurangan gizi. Pemirsa konflik bersenjata yang berkepanjangan di Intanjaya selama 5 tahun terakhir mengakibatkan menurunnya berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Salah satunya kekurangan gizi pada anak-anak akibat tidak adanya pasokan bahan makanan yang memadai ke wilayah-wilayah perkampungan terpencil di pedalaman di Intanjaya. Warga kesulitan memperoleh bahan makanan yang cukup dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan situasi keamanan yang tidak kondusif akibat adanya konflik bersenjata tersebut. Situasi ini pun ditangkapi pemerintah daerah Intanjaya, Papua Tengah dengan mengirim puluhan petugas dinas kesehatan ke kampung-kampung terpencil. Melaksanakan survei status gizi di 97 kampung. Survei gizi kali ini juga dilakukan sebagai realisasi program Kementerian Kesehatan dalam upaya menurunkan jumlah kondisi stunting di Papua yang mengalami peningkatan per tahun 2023. 97 kampung. Keseluruhan kami lakukan survei dan dengan harapan satu bulan ke depan atau dua bulan ke depan kalau kondisi di lapangan.